Intro Shalom dan salam sejahtera buat penonton podcast ini Baiklah bapak ibu podcast kita pada hari ini berjudul I found you ataupun aku menemukanmu Ya kita sebelum kita masuk lebih dalam dengan podcast kita Kita akan berkenal terlebih dulu dengan narasumber kita Yaitu bapak Denny Kusoy dan ibu Rida Kusoy Mereka merupakan konselor dan juga seorang dosen yang mengajar di kampusnya Nah sebelum kita masuk lebih dalam dengan kita punya tema podcast kita Saya mau menyampaikan bahwa untuk menemukan pasangan hidup itu hal yang sulit ya Apalagi untuk menemukan pasangan yang tepat Tetapi bukan berarti hal tersebut adalah hal yang mustahil ya bapak ibu Nah seseorang itu memerlukan bimbingan Tuhan Dan saya percaya bapak dan ibu yang ada di tempat ini juga mengalami hal yang sama Baiklah kita lanjut ke pertanyaannya Mungkin ke bapak dulu deh Saya percaya bapak juga mengalami hal yang sama ya pak Nah mungkin dari bapak sendiri apa sih yang bapak sudah lewati sebelum bapak menemukan ibu sehingga bisa memilih ibu sebagai pasangan Ya kita menikah itu tahun 91 Berarti 32 tahun yang lalu Kami sudah kuliah di kampus yang sama itu Sejak tahun 85 Kami ketemu tahun 86 Ya kurang lebih Jadi kalau usia pernikahan 32 ditambah lagi sekitar 5 tahun lah ya 5 tahun sebelumnya Berarti sudah 37 tahun yang lalu kita bertemu Saya belum lahir Pasti belum lahir Belum lahir ya Belum hadir Belum hadir ya Iya Nah itulah pengalaman Ya bukan saya yang menemukan Ibu Ya beliau Tetapi kita bertemu Oh bertemu Bertemu di kampus yang sama Di fellowship di persekutuan yang sama Ya disitulah kita bisa ber Kalau bertemu ya berarti kan berkenalan Berarti perkenalannya Siapa yang menemukan Saya tidak menemukan dia Dia tidak menemukan saya Tapi kita bertemu di satu tempat Begitu ya Ya kan Kita bertemu Jadi kalau ditanya tadi Saya menemukan Ya Bertemu lah Kami bertemu di satu tempat Kampus yang sama Cuma beda program studinya Begitu Oh beda program studinya Beda Saya ambil teknik Waktu itu beliau Sastra Inggris Oh baik Tapi dipertemukan di kampus ya Kampus yang sama Baik Selain itu Saya mau bertanya ke Ibu Kalau Ibu Bagaimana pengalaman Ibu Sebelum bertemu dengan Bapak Pengalamannya Ya pasti ada Karena kuliah 1985 Ya Wajar ya Kalau bersosialisasi Bertemu dengan Mawan jenis Kemudian ada Tertarik Barangkali Karena itu kan Perkembangan remaja Kita menjelang remaja Waktu itu ya Dan ketika itu kuliah Cuma Untuk berpikir secara serius Dalam menjalin hubungan Itu Belum Belum lagi ya Oh itu menjalin hubungannya itu Pas tahun berapa 2000 Ketika dipertemukan bersama-sama Tadi di kampus Bertemu dengan Pak Denny Kita kuliah agama bareng Waktu itu ya Ya Satu kelas Untuk kuliah agama Kristen Terus dari setiap rodi Digabung di kampus Ikip waktu itu Nah disitu kita Ketemu Melihat Nah Baru kenal aja Baru ketemu Gitu Baik lah Jadi waktu itu Memang baru Baru kenal aja Waktu itu Tapi belum ada istilahnya Apa tuh Mekar-mekar cinta Mekar-mekar Ya Tapi harus diagui Kita berkenalan Juga kita tahu ya Ada orang yang Cocok Ada yang tidak cocok Ya Banyak orang kita bisa bertemu Tapi apa semua orang kita Mau berkenalan dengan dia Betul Ternyata tidak Nah hanya ada Jadi dari sekian banyak orang Hanya beberapa orang Yang kita ingin kenalan dengan dia Nah dari beberapa orang Yang kita kenal Hanya beberapa orang Kita ingin dekat dengan dia Nah dari beberapa orang Yang dekat dengan dia Dengan kita Ya pasti hanya akan ada Satu orang yang kita pilih Baiklah Sesuai dengan tema ya Baiklah Bapak Ibu Sebelum Memilih pasangan begitu Punya gak sih Standar-standar Kan biasa zaman sekarang ya Saya tuh punya standar Harusnya tinggi Atau Rambutnya panjang gitu Banyak sih yang saya dengar Nah kalau Bapak Ibu sendiri Punya gak standar tersebut Siapa dulu? Siapa dulu yang mau jawab Ibu dulu Saya standar itu Waktu itu ya Tidak terpikirkan Bahwa fisiknya harus seperti ini Kecerdasannya harus begini Penampilan harus begini Enggak Satu saja Di dalam hatinya Ada Tuhan Yesus Kalau di dalam hatinya Ada Tuhan Yesus Saya yakin itu sudah Mencakup keseluruhan Yang kita butuhkan Bahwa dia percaya Yesus Itu standar Kalau bisa dibilang standar Itu bukan standar Sebetulnya Tapi Saya melihat Dalam diri Beliau ini Dia percaya Yesus Dia cinta Yesus Dia melayani Tuhan Yesus Bagi saya cukup Saya tidak melihat Oh dia ganteng Dia cakuk Rasanya bukan standar itu ya Saya melihat hati Sama seperti Ketika Samuel ya Mau mengurapi Daud Dan Tuhan bilang apa Jangan kamu pandang parasnya Tuhan melihat hati Itu dari saya Kalau dari Bapak Nah Kalau dari saya Standar Ya Dari dulu sampai sekarang Gak ada ya Standar untuk Apalagi standar untuk Teman hidup Atau katakanlah istri Ya tadi itu Ya Ada-ada Bukan pemilihan ya Tadi kan saya bilang Dari yang kita ketemu Terus Mengecil Sampai kepada Siapa kita ingin Kenal lebih jauh Itu sepertinya Mengalir ya Tidak semua orang Yang kita sudah dekat pun Kita ingin Atau bisa lama Ngobrol dengan dia kan Ya kan Sama kita semua orang Hanya ada orang-orang tertentu Yang saya bisa ngobrol Lama dengan dia Ada saya kenal Tetapi ya Sebentar saja Tapi ada yang Sudah lama pun Kok terasa sebentar Gitu ya Sudah lama Sudah berjam-jam Ngobrol Tapi kok Kayaknya Nah Jadi kan Jadi ada semacam Bukan lagi Kan kalau standar Itu bicara Pikiran kita Harus begini Harus begini Ukuran Gitu kan Harus ditentukan Tapi rupanya Ada perasaan yang Tidak bisa diukur Tidak bisa diatur Dan dia mengalir Kok saya senang Ngobrol sama dia Gimana itu Bawa dibilang standar Karena kenyataannya Makan bersama Sudah selesai makan pun Kok kayaknya Masih pingin bersama Nah udah makan bersama pun Jadi ngopi bersama Terus udah itu Sampai makan lagi Habis makan pagi Misalnya udah lanjut Dengan makan siang Kok kayaknya boleh juga Nyambung dengan makan malam bersama Jadi kita Ya senang Nah itu Setiap orang Pasti punya Apakah ini standar Saya pikir Tidak juga Karena ada Keterlibatan Perasaan Di situ Iya Iya dong Ada perasaan Ada perasaan Bukan cuma Pikirannya Begitu Jadi gak ada standar Boleh dibilang Jadi memang gak ada standarnya Dari awalnya Dari awalnya Tidak ada standar Tidak ada standar Hanya karena Nyambung dalam pembicaraan Itu dia Akhirnya kita Ya dituntun untuk Menyatu Bersama Gitu kan Tapi sebenarnya Bukan Apakah ini bisa dibilang standar Atau gak Mungkin lebih ke karakter Karena apa Denny Itu orangnya periang Selalu bersuka cita Gitu ya Happy Outgoing Extrovert Gitu Kalau saya kan agak cenderung Pendiam Waktu itu Reserve Gitu kan Jadi agak ini Jadi kayak dua Kutub magnet Gitu Dari tarik menarik Gitu Saya Ngeliat dia Kok ada Ada satu karakter Yang saya suka Gitu Dia selalu suka cita Selalu gembira Senyum Happy Gitu Ngeliat diri sendiri Kok Waduh kok saya pendiam Ini agak Pemurung dulu ya Ternyata ketika sudah menyatu Saling mempengaruhi Jadi Pemurung kan ada sebabnya Saya percaya Tiap orang dilahirkan Bahagia Gitu ya Bahagia Makanya ada cry out Di saat lahir itu kan Bukan kesedihan Sebenarnya Tapi Dia menyambut Dunia ini kan Setiap orang Bahwa Kemudian ada yang Pemurung Ada yang periang Itu Itu sifat ya Karakter kan Itu harusnya teori psikologi Iya Karena ada orang Yang dulunya periang Karena ada masalah Jadi pemurung Ada orang pemurung Pas sudah bebas masalahnya Periang Kita aja kadang-kadang Paginya kok rasanya Gak enak ya Pas sudah siang Ketemu dengan si dia Eh ceria lagi Iya kan Bisa berubah-ubah kan Betul-betul Bisa sih berubah Iya kan Kadang-kadang Itu lebih mud Iya Jadi kita Jadi kalau cuma bilang Pemurung Saya pikir ini Hal yang biasa Kita candai Ketawa juga Gitu kan Tapi maksudnya Ada karakter yang Bertolak belakang Berbeda gitu Sehingga itu yang menarik Dan biasanya Kalau perempuan Dan laki-laki itu Justru daya tariknya Terletak di situ Jadi ada seperti Daya tarik menarik Pada umumnya gitu Jadi ada yang Sesuatu yang tidak dimiliki Dalam diri saya Ada dalam diri dia Dan barangkali juga Ada yang tidak dimiliki Dalam diri dia Ada dalam diri saya Sehingga ini kita bisa Saling melengkapi Iya Hal kecil misalnya Waktu itu Beliau kan Dari sastra Inggris Programnya Program studinya Saya termasuk Yang menyukai Bahasa Inggris Tetapi apakah Semua orang Dari Jurusan dia Saya senang semua Tidak Ada banyak Teman sekelasnya Dari sastra Inggris Gitu kan Tetapi Kenapa dia Ya kan Berarti ada sesuatu yang Saya pun tidak tahu Kenapa itu Ya Jadi tidak hanya itu Ada hal yang lebih Khusus lagi kan Daya tarikan Macam-macam Jadi sulit ya Kalau kita bilang Ada standar Ya Mengalir Tetapi ya Tadi itu sudah disebutkan Kita harus Orang-orang yang Sama-sama percaya Saya sih meyakini Bahwa Karena kita pun ketemu Lebih dekat itu Pada saat kuliah agama Kristen Oh sudah Setidaknya Satu seleksi Sudah terjadi kan Ya Sesama orang Kristen Ya sudah Ini sudah syarat pertama Dan yang utama kan Selanjutnya Ya tinggal soal selera Suka makan apa Gitu kan Suka musik apa Tetapi nomor satu itu Kita sudah Seiman Dan bertemu Di satu tempat Yang merupakan Kumpulan Orang-orang Percaya Nah itulah Disitu pertemuan kami Jadi Rasa-rasanya Tidak ada lagi syarat Tidak ada lagi standar Selain Ya kita sama-sama Orang beriman Orang percaya Kepada Tuhan Yesus Berarti Kalau saya simpulkan Bisa dibilang Untuk standarnya Terlebih dahulu Paling pertama harus Orang yang percaya Tuhan Ya harus Itu nomor satu Yang pertama Dan yang utama Yang pertama dan yang utama Wah Oke Baiklah Bapak Ibu Di Di dalam Alkitab Ada gak sih Contoh Siapa yang menemukan Pasangannya gitu Yang mungkin bisa Dijadikan acuan Di dalam kehidupan kita Untuk menemukan Pasangan yang tepat Buat kita Oh khususnya yang Jomblo-jomblo gitu Siapa Ibu dulu yang jawab Sebetulnya Kalau dia Kita pada banyak Contoh-contoh Ya bagaimana juga Ketika Abraham ya Mencari Jodoh buat anaknya Iskak ya Sampai ketemu Ripka Ya kan Itu budaknya Yang disuruh Dan diminta Untuk mencari Kaumnya Mencari wanita Untuk anaknya Jadi Tapi Kalau saya bisa Simpulkan disitu Memang Harus dari kaumnya Jadi Harus dari orang percaya Jadi bukan Orang yang Diluar Ya Diluar Tuhan Atau diluar orang Pilihan Allah Jadi Itu seperti Satu Yang Yang Harus Bahwa Tidak ada Yang tidak boleh Itu harus Satu iman Harus Satu Keluarga Yaitu orang percaya Masalah teknisnya Bagaimana ketika Ripka Menimba Dan si budak Itu juga Memberi Apa Minta tanda Bahwa kalau wanita Nanti yang kasih minum Ini Nah itulah cocok Untuk Jodohnya Dari Anakku Gitu kan Kalau menurut saya Itu juga Tidak bisa Dijadikan patokan Atau pola Gak bisa Bahwa kita harus Seperti itu Karena dalam kehidupan Kita juga Sangat unik Dan Tuhan Merancangkan Tiap orang Juga berbeda Jadi kalau kita Bertemu Dengan seseorang Dan Kalau itu Apakah itu jodoh saya Atau Tidak Menurut saya Itu harus Betul-betul Doakan Dan pergumulkan Tuhan Betulkah Dia Cuma Saya mengingatkannya Supaya Memang ada keceruan Mesti disalah Memilih Atau tidak Jadi Tetapi Kalau di dalam Tuhan Nanti Roh kudus Akan menolong Memimpin Untuk bisa memilih Menemukan Jodoh Yang tepat Nah selain Daripada itu Ada beberapa Contoh Di Alkitab Juga ada Banyak Bahkan mungkin Juga yang Tentang asmara Yang tragis Misalnya Peristiwa Amnon Dan Tamar Misalnya Begitu cinta Banget Sama Tamar Sampai Wah Pengen Tidak boleh Karena masih Saudara Itu kan Putra-putranya Dari Daud Sampai terjadi Peristiwa Misalnya Karena Cinta yang Terlalu lebay Yang terlalu Ingin memiliki Dan dia Tidak bisa Tahan Sehingga Dia memperkuasa Tamar Dan endingnya Apa Kenapa Bisa berubah Dari cinta Yang begitu Kuatuk Jadi benci Sehingga Tamar Terus diusir Dari kamar itu Meskipun Sudah dinodai Dengan cara itu Jadi saya Hanya mengingatkan Bahwa Kalau Perasaan cinta Kasih sayang Dari Tuhan itu Memang anugerah Mohon kita bisa Mengendalikan itu Karena misalnya Kalau istilah itu Ada passion Ada lust Apakah itu Betul-betul Perasaan cinta kita Atau itu Nafsu Karena kalau itu Tidak akan long last Tinggal seperti Contoh Kisah Amnon dan Tamar itu Sehingga terjadi Akhirnya dalam sejarah Kehidupan keluarga Daud Akhirnya Terjadi pembunuhan Sehingga Karena tidak terima Adik-adik perku Adiknya mengadu pada kakaknya Kakaknya bilang Nanti aku balas dia Dibunuh lah Wah itu Seperti memang Menjadi tragedi Dan itu real Ada di dalam Alkitab dicatat Tetapi bagaimana Cinta itu bisa berubah Jadi Kebencian dengan Sekejap Nah itu juga yang perlu Kita harus waspadai Bahwa Kalau itu dari Tuhan Harusnya dia menetap Harusnya dia bertahan Karena Cinta yang sungguh-sungguh Cinta yang sejati itu Harusnya Tidak lekang oleh waktu Tidak lekang oleh situasi Tidak lekang oleh keadaan Tidak lekang oleh sesuatu yang tidak menyenangkan Misalnya Kenapa cinta yang begitu Menggebu-gebu itu Dengan sekejap berubah Kok jadi benci Setelah dia memperkosa Berarti itu bukan cinta dong namanya Berarti itu ada keinginan Nafsu yang begitu kuat Berarti keinginan Daki yang terlalu kuat Mendominasi Seharusnya dia bisa bertahan Nah kita berarti harus melihatnya Di 1 Korintus pasal 13 Tentang kasih Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Lemah-lembut Gitu kan Ya tidak sombong Berarti Kalau tidak seperti itu Karakter kasih kita Kita harus tanyakan Ini kasih apa Apa perasaan ini Apakah emosi ini Apakah feeling ini Karena Kok bisa gampang aja ya Dan biasa ini Khususnya untuk kaum muda Jadi Tolong juga harus Kendalikan juga Nalhawa nafsu ya Ini juga pengaruh ini Pada ini Pengaruh dari social media Terlalu di Kalau bisa dikatakan Ini kehidupan orang itu Marinated Marinated by what Pengaruh-pengaruh Dari social media Dan kehidupan percintaan Yang begitu Being exploited Jadi kadang-kadang Nanti bisa Kurang bisa menemukan What is the real love Because If it is based on God's love It will be everlasting Tapi kalau itu bukan dari God It's just only passion Mungkin pengaruh Pengaruh dari Dunia ini Seolah merasa Ya itu cinta Tapi sebetulnya bukan Itu juga yang harus Sebetulnya saya ingatkan Pada generasi muda Ketika jatuh cinta Dan mencari pasangan Tolong juga Harus dikendalikan Antara Akal perasaan juga Jangan sampai terlalu dominan Sehingga Dia gak bisa membedakan Ini apa Nah seperti contoh yang Dalam akitab tadi Ya jadi Kenapa ketika Dia begitu mengejar Perempuannya Sampai segala sesuatu Mau dilakukan Sampai akhirnya Mengambil tipu daya Pura-pura sakit Dan mengundang dia ke kamarnya Dan melakukan itu Setelah itu Lepas hilang Sama sekali Perasaan itu Kok bisa sekejap ya Jadi Ibaratnya ini What is it Is it only a feeling Because love is not only a feeling If love is a feeling Itu banyak yang gak everlasting Karena saya setelah menikah sekian lama Juga saya berpikir bahwa Love is a commitment It's not only a feeling But a commitment To live together That's why Ketika kita Get married And we're blessed By God of course Through the priest That's the blessing From the Lord Sehingga Pernikahan itu Bisa langgang Jadi Itu harus Benar-benar kayak begitu Bahwa Bukan cuma feeling Kalau cuma mengandalkan perasaan Orang bisa berubah Seperti pada ini tadi Pemurung Tiba-tiba senun Enggak Itu harus kuat Harus everlasting Di Amsal ya dikatakan ya Cinta itu kuat Seperti maut Right Itu di penghutbah Eh bukan penghutbah Apa Kidung agung Kidung agung ya Cinta kuat Seperti maut It's just like It's really love Love is strong Strong than the Than death Jadi Commitment It must be commitment Karena kalau cuma perasaan Kita lihat Angka perceraian juga Semakin tinggi ya Apalagi di kalangan Para artis dan lainnya Sebentar kita Halo-halo Hore-hore Di social media Menikah bulan mandu Tiba-tiba KDRT Misalnya gitu Kalau tidak ada commitment It's pretty hard Mungkin Pak Dini tambahkan Ya sudah Kalau contoh hal kita Sudah disebutkan Ya Saya bilang Tidak ada Yang Sempurna Ya Manusia Siapapun dia Ya Termasuk para Nabi Para imam Para raja Yang dicatat Dalam Alkitab Tidak ada yang sempurna Ya Jadi tidak ada yang bisa kita Jadikan juga sebagai Contoh Ya Kecuali kita lihat Bahwa ada orang yang Taat kepada Allah Begini hidupnya Ada yang tidak taat Kepada Allah Begitu hidupnya Ada berkat Ada kuduk Ya kan Itu yang Tuhan Ulang-ulang kepada Bangsa Israel Umat pilihan dia Kepada kita Ya Kita ada Bersama Allah Ada berkat Blessing tadi kan Ya tidak bersama Allah Ya sebaliknya Baik Berarti memang harus Hidup bersama dengan Allah ya Baru kita bisa Ya Bersama dengan Allah Baru bersama dengan dia Maksudnya Dia itu Ya With him first And after that With her Gitu ya For me Ya Baik Di social media kan Ada yang bertanya Kayak gini Dia bilang Kalau lah Seandainya Tuhan Menuntun kita Sampai sedemikian rupa Berarti secara tidak langsung Kita tidak boleh dong Punya Istilahnya Standar kita Atau bagaimana Harus Pakinnya tadi Kita diskusi banyak Soal standar tadi ya Ya Sebenarnya Tidak ada orang Yang punya standar pribadi Itu pasti Dia bisa punya standar Tapi pasti dia ambil Dari orang punya standar Oh gitu ya Iya Ada Si A punya standar A dia ambil Contoh ya Contohnya itu gimana Iya Ada misalnya Orang bilang Saya ingin Ya Kalau pilih Pilih mana Pilih kaya Atau Pilih pinter Saya ya Ya misalnya Misalnya Katanya orang umum ya Orang umum Pilih kaya atau pinter Dia pengen dua-duanya Tapi kalau Memilih yang mana Pilih pinter atau pilih kaya Pilih pinter sih Milih pilih pinter gitu Tapi Pinternya Ada orang pilih pinter ya Itu standar orang Tapi yang penting Kaya dulu Kalau Jadi pinter itu Orang kaya bisa jadi pinter Gitu kan Tapi orang pinter belum Bisa jadi kaya Tapi orang juga bilang Saya pilih pinter Supaya dia bisa jadi kaya Jadi Kalau gitu mana Pilih mana Mali baik pinter Atau kaya Itu Itu pinjaman Pinjaman Jadi yang dia bikin Sepertinya bagus Sebenarnya juga gak ada Kalaupun dipinjam juga Kalau kita pikir Pinter Emang itu pinter jadi standar Sepinter apa Sepinter Einstein Albert Einstein Itu Kalau orang sepinter Albert Einstein juga Istri juga pusing Menghadapi suaminya Ada sejarahnya kan Waduh Saya pusing Menghadapi suami saya Terlalu pintar Kalau gitu mana Kaya Kaya juga Seperti apa Kayanya Berapa Iya Kayak apa Kayak harta Tapi mau berapa banyak Mau sekaya Siapa Orang terkaya dunia Misalnya Apakah seperti itu Jadi sebenarnya Kalaupun ada orang punya standar Itu bukan standar dia Paling dia ambil dari orang lain Nah sebenarnya Standar itu juga tidak ada Karena tidak ada yang pasti Begitu kan Kaya tidak ada ukurannya Pinter juga tidak ada ukurannya Apalagi Oh dia harus sehat Sehat juga tidak ada ukurannya Maksudnya begini Orang sehat Someday dia bisa sakit Orang pinter Someday dia bisa bodoh Apakah semua orang pinter Bisa mengambil keputusan yang pinter Dia juga bisa mengambil keputusan yang bodoh Orang kaya Someday juga bisa jadi miskin Ya Nah jadi Kalau kita apa itu standar Semuanya berubah Iya kan Kita tahu bahwa Ganteng Ganteng Semua juga bisa berubah Apakah dia akan Ganteng selamanya Ya tidak juga Ya kan Ada ganteng Tiba-tiba jadi Cantik Jangan bisa Transgender disini Maksudnya kan Dia Karena ada orang Iya Kita pikir dia cantik Ternyata ganteng Kita pikir dia ganteng Ternyata cantik Ya kan Jadi Ya tidak ada ukuran Kalau ukuran dunia Pasti begitu Sangat tidak Iya tapi tidak Tidak pasti memang Ada orang lihat Ganteng Kali ini orang gitu kan Pas ketemu Halo Halo Wajahnya ganteng Tapi Suaranya Halo Ganteng Ya kan Gagah gitu Cuma Ya itulah ya Kita tidak bisa juga Menjadikan Apa tadi Gegantengan Sebagai Apalagi standar kak So Jangan pikirkan standar Karena tidak ada Standar yang tetap Dia bisa sangat berubah Dan perubahan itu Bisa sangat drastis So kalau dia berubah Awalnya dia Saya suka karena dia Pinter Tiba-tiba karena ada Benturan apa Dan dia menjadi orang Yang lupa ingatan Makanya saya bilang Itu komitmen Kalau komitmen Yang mendasari Satu Satu Pernikahan Whatever Yang terjadi Dia akan tetap setia Dan akan tetap Mendampingi Satu lagi mungkin Tips dari saya itu Gak usah pakai standar-standar Nah lebih baik kita polos Aja di depan Tuhan Apa adanya Ya kan Karena kalau Terlalu memikirkan standar Susah jadi kriteria Untuk mencari jodoh Teman hidup itu Betul gak Tapi kalau kita terbuka Di depan Tuhan Apa adanya Berdoa Tuhan pasti Beri yang terbaik Gitu untuk Kita Pasti Tidak salah sih Pasti Tuhan kasih yang Sesuai Untuk kita Pasti itu Pasti Jadi dalam hal ini Harus memang betul-betul Pakai hikmat juga dong Dan minta pimpinan Tuhan Jangan terlalu terfokus pada Standar-standar-standar itu sih Kalau kata saya Polos aja Karena ketika kita polos Di hadapan Tuhan Tuhan memberi Dan kita bisa bertahan Seperti itu Biasanya orang membuat standar Kan untuk mencari Jodoh Mencari pasangan yang cocok Mungkin itu cocok bagi dia Tapi belum tentu cocok Dari sudut pandangan Tuhan Bisa jadi juga Bisa Bisa Nah maka kalau Kalau mau Ya disederhanakan Kalau menurut saya Ini prinsip Sejak awal Tidak ada pasangan yang cocok So Jangan mencari Pasangan yang cocok Tidak ada Pasangan yang Cocok Kalau gitu Apa dong yang harus kita lakukan Saya Bersikap Bukan mencari Pasangan yang cocok Tapi Menjadi Pasangan Yang Cocok Bukan mencari Wanya orang cari Oh ya sudah apa boleh buat Sudah makin tambah usia Ya Sudah ini aja Dikejar umur Dikejar umur lah Atau dikejar adik Soalnya ada kakak menikah Demi adik Gitu kan Oh iya banyak Iya adiknya sudah mau menikah Kakaknya belum Kamu jangan menjadi pengambat saya dong Akhirnya kakak cepat-cepat cari pacar Dan menikah Supaya adik juga bisa menikah Kan Sayang ya Kalau seperti itu Belum lagi ya Banyak motif-motif menikah Yang Wah masa teman saya sudah menikah Saya belum Ya gitu kan Jadi Motif yang kurang pas Di dalam menemukan pasangan hidup Tadi itu dikembali Apapun Siapapun dia Yang belum menikah Yang sudah menikah pun Sekali lagi Karena ada juga yang sudah menikah Masih mencari lagi Ternyata gak cocok Gak cocok gitu kan Boleh gak saya cari lagi Jadi dia Meredefinisi gitu kan Dulu sih cocok Tapi setelah 3 bulan hidup Ternyata gak cocok ya Awal aja ya Awal cocok Cuma 3 hari cocoknya Atau 3 bulan Paling lama gitu kan Jadi pernikahan Seubur jagung itu loh So tidak ada Pasangan yang cocok Jadi stop Untuk cari Pasangan yang cocok Tapi apa Jadi Menjadi Pasangan yang cocok Dengan siapapun Kita bisa menjadi Orang yang cocok Jadi jangan kita mencari Seolah-olah Dia yang harus cocok dengan saya Iya kan Harusnya saya yang cocok dengan dia Enggak Nah jangan pertanyakan Dia cocok gak sama saya Coba pertanyakan Saya cocok gak sama dia Balik pertanyaannya kan Jangan cuma Dia cocoknya sama saya Kok egois ya Betul Dia yang harus Jadi saya yang Jadi subjek Enggak lah Gitu kan Coba balik Tadi bagaimana Saya cocok gak dengan dia Kalau saya belum cocok dengan dia Untuk hal apa Saya harus mencocokkan diri dengan dia So Bukan mencari Tapi Menjadi Pasangan yang cocok Kalau menurut saya itu Harusnya udah masuk dalam Satu relasi yang Serius Kalau udah sampai pada tahap begitu kan Iya Karena kan Menjadi Yang cocok itu Berarti kita udah masuk dalam Penyesuaian Penyesuaian antara Kedua belah pihak Karena kita akan punya komitmen Komitmen untuk hubungan ini Dan masuk dalam Pernikahan yang serius Dan membina keluarga Dan Iya Memang meskipun Ini prinsip ini Tidak lazim ya Karena umum orang bilang Mencari yang cocok Tapi tidak Tidak harus menjadi Iya Jadi ada peran kita Untuk Menjadi Karena kalau ketemu Tidak ada yang cocok Sebetulnya Tidak akan pernah ada Tapi juga kalau tadi Bicara soal Rahapan hubungan ya Dari kenalan Menjadi apa tadi Serius Relasi Katakanlah pacaran Sekarang untuk apa pacaran Menikah ya Ya jangan pacaran Kalau bukan untuk menikah Kalau pacaran Bukan untuk menikah Apa namanya Apa ya Istilah sekarang Nah Dia pacaran Tapi gak mau nikah Nah gak boleh Apa ya istilahnya sekarang Kalau kamu mau pacaran Itu tujuannya adalah Untuk menikah Iya Iya kan Kalau pacaran Tidak untuk menikah Buat apa Soalnya banyak Dari kalangan Dari kalangan Saya sendiri ya Rata-rata tuh Mereka tuh Pacaran hanya Sekedar untuk status Jadi sekedar kayak Aku udah punya pacar Apalagi ada bayaran Tapi intinya Pacar sewaan Oh my god Oh iya Demi untuk Naikan geng sih Sudah pernah pacar Dia sewa dulu Barang tiga minggu Jadi ada Ada ya Kayak Hanya untuk Sekedar status aja Tapi untuk Pernikahan belum Ya Jadi Kalian pacaran Untuk apa Kalau mau yang bener Pacaran Untuk menikah Menikah untuk apa Untuk berketurunan Karena ada juga Orang yang menikah Tapi gak mau punya keturunan Buat apa menikah Ah gak pengen punya keturunan Nah gak bisa Tuhan bilang Harus Berketurunan Iya kan Beranak cuculah Beranak cuculah Bertambah banyak lah Ya Penuhilah bumi Wah itu dia Jadi urutannya begitu kan Kenalan Untuk pacaran Pacaran untuk menikah Menikah untuk Berkeluarga lah Berketurunan Gitu maksudnya Ya Baik Ya Bapak ibu mungkin ada tips-tips Untuk orang-orang nih Yang mencari pasangan Begitu Supaya bisa Bisa Menjadi pasangan yang tepat Iya ya Tadi itu Mengulangi sedikit Mengulangi sedikit Ya Berupaya lah Untuk Kalau kamu sudah Naksir sama seorang Ya kan Jangan egois Jangan Entah laki Entah perempuan Ya Jangan egois Dalam pengertian Dia yang harus Cocok Cocok sama saya Jadi saya menjadi ukuran Gak bisa Itu egois namanya Nah Nah kalau saya ingin Menjadi cocok Dengan dia Dia pun juga Punya prinsip Yang sama Ingin menjadi cocok Nah Ini dekat ini Tapi kalau mencari Bisa Menjauh Bisa meregang Kalau anda masih mencari Regang Tapi kalau anda ingin menjadi Sama-sama ingin menjadi Pasangan yang cocok Aduh saya gak suka Baju merah Tapi dia suka Saya pakai Gak apa-apa Gitu kan Saya jadi gak punya prinsip Gak Demi dia Iya kan Saya gak suka Makan di resto itu Tapi resto itu Kesenangan dia Demi dia For the sake of you Gitu kan Demi dia Ya mari kita Kan cinta berkorban kan Demi dia Itu menjadi yang cocok Itu demi dia Nah yang sana juga Demi kita Nah akhirnya demikian Gitu kan Demikian mereka Menjadi satu Karena sama-sama Menjaga Mau menjadi Sampai sekarang Kalau Tidak punya prinsip itu Ya kita gak akan Pernah cocok Tapi kalau Nah sudah Yang begitu aja Gak usah Gak usah protes lah Gitu kan Kalau makan kepedesan Ya sudah lah Tambah nasinya Gitu kan Hilang pedesnya Kenapa pedes Ya gitu kan Atau keasinan Ya sudah lah Tambah airnya Gitu kan Gak usah protes Kenapa asin Kita bisa atur kan Ya menjadi Ya dan kita mau Tadi itu Mau Lama Ya selamanya Oke selain dari Kita bu korban Kalau dari ibu Apa Tipsnya Menurut saya Itu harus Ini ya Pertama Pokoknya Jangan mencari Yang tidak seiman Gitu aja Harus Percaya Tuhan Yesus Itu mah Wajib Karena itu Basic Dasar sekali Dalam prinsip Untuk kita mulai Hubungan satu Perpacaran Karena kalau di luar Tuhan Itu nanti bisa Sangat-sangat-sangat Rumit Kalau di dalam Tuhan Kita kalau ada Hal-hal yang Mungkin Perserian pendapat Apa itu Akan lebih mudah Terselesaikan Dan juga Ingat bahwa kita ini Kan sudah dipilih Jadi umat pilihan Tuhan Seperti tadi Bahwa kita Memperoleh Pasangan Kita akan serius Berpacaran Menikah Membentuk keluarga Dan kita akan menjadi Keturunan Keluarga Generasi yang ilahi Jadi Seperti yang Tuhan inginkan Yang Tuhan katakan Di dalam firman Tuhan Yang kedua Saya mulai berpikir bahwa Gak usah lah Pasang standar-standar itu Karena kadang-kadang Gak akan ada yang memenuhi standar Itu terlalu Tinggi Atau terlalu jauh Jadi siapa kita Yang bisa menentukan standar itu Kalau kita tahu Yang paling penting Dia percaya Tuhan Yesus Dia akan berubah Dia akan menjadi orang yang hebat Dia akan punya potensi Yang terkembang As long as He or she has Jesus in his heart Or in her heart That's the very basic principles Yang akan membuat dia Akan berkembang Bertumbuh Dan semua potensi Yang Tuhan beri kepada dia Akan berkembang dengan baik Kalau kita menerah standar Dari ukuran disini Padahal standar itu juga Nanti akan bisa berubah Karena orang juga akan berubah Orang juga akan bertumbuh Ke arah yang lebih baik Jadi kadang-kadang standar itu Seperti ukuran-ukuran Yang ditempelkan Jadi kita Susah sebetulnya Tadi menemukan yang Cocok Menemukan yang terbaik Jadi makin lama Berpikir di arah situ Kemudian yang ketiga Saya berpikir Kita Apa ya Polos-polos aja Jadi orang Kalau misalnya kita Kita mendoakan Seseorang Dan bertanya Sama Tuhan Apakah begini Ini orang yang tepat Tidak apa-apa Tuhan akan mencari Menemukan jalannya Kalau itu menjadi joroh kita Tadi baca di Amsa 30 ayat 19 Ada empat hal Yang agak rumit Itu Salah satunya Itu adalah Jalan seorang pria Dan seorang wanita Itu kan Tidak terpikirkan oleh Aka Kenapa Padene yang dari Menado bisa ketemu Saya di Bandung Siapa yang berpikir Bahwa beliau Dari Menado ke Bandung Akan menikah dengan saya Itu jalan Seorang pria Dan seorang wanita Kita tidak ada yang tahu Itu namanya jodoh Kalau Tuhan yang sudah Menemukan Mempertemukan Tuhan akan membuka jalan Kita juga tidak tahu Di mana jodoh Malah ada yang mengatakan Jodoh itu katanya Jorok ya Ketemu di mana Eh kok berjodoh Tapi kalau itu memang Harus betul-betul dari Tuhan Kalau saya memegangnya Dari Amsal tadi Ada banyak hal Yang kita tidak mengerti Termasuk jalan Seorang wanita Dengan seorang pria Tiba-tiba Marisa Misalnya dari Malaysia Bertemu dengan Somebody here Oh kok Cara Tuhan Mempertemukan Itu yang kadang Tidak bisa Dimengerti oleh Akal manusia Jadi kalau menurut saya Kita Polos sama Tuhan Dan apa adanya Tidak usah Terlalu banyak Kriteria-kriteria Standar Saya soalnya dulu Begitu kan Diajarinya Tulis aja kriterianya Berapa 20-30 Ada gak dalam diri orang itu Kalau ada Oh berarti itu Kayaknya kemungkinan besar Itu jodoh kamu Tapi kalau tidak ada Sama sekali terpenuhi Dalam diri orang itu Tapi itu jodoh Kita Kan yang Punya Kedaulatan mutlak Dan kuasa yang mutlak Kan dari Allah sendiri Kita manusia Bari cuma bisa Melilai Mengukur Melihat Mengobservasi Ini benar gak ya Ini benar Why don't you just pray And ask God If this is my jodoh Right My helper My imam Pasti Tuhan akan Pertemukan dengan Caranya yang unik Barangkali itu saja Saran dari kami Karena Terus terang kami sudah 32 tahun menikah Jadi itu Sebetulnya Strugglingnya Yang paling kuat itu After marriage Not before marriage Kalau masih cari jodoh Pacaran Semuanya indah Wah Semuanya bagus So Actually The real life The real struggle Is that What are you going to do After marriage And keep the love The same As you are falling in love With her For the first time Coba Bisa gak kayak begitu Jadi masuk dalam Gerbang pernikahan Itulah sebetulnya Struggling Sungguh-sungguh We show our love to him As a commitment Masih betul gak Perasaanmu Cintamu Sama seperti Waktu kamu melihat Dia pertama kali Dan jatuh cinta Karena kalau sudah 32 tahun menikah We face so many things We experience so many things That could also Dry up our love Bisa mengeringkan Cinta kita Tapi kalau kita punya commitment This is the love from God And we just follow Him And obey to him We can stand up In our marriage Jadi mungkin itu bisa Membukakan mata Para yang masih muda-muda ya Berpikirnya jangan Coba dapat pacar No Bisa berpikir Lebih jauh lagi gak Karena kita sih udah Generasinya beda ya Kita udah generasi yang Udah melewati itu Jadi Wah sebetulnya struggling Sesungguhnya tuh Sesudah menikah Are you going to keep In love together For the whole of your life After several decades Can you Your love become stronger Atau jadi berkurang Decrease or decline Nah itu ujiannya sesungguhnya Berarti ujiannya bukan di awal perkenalan Tetapi setelah pernikahan itu ya If you're getting married with him You have to keep stronger Your love That's commitment What I mean Bener 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 Terima kasih ya Iya Jadi bu Bapak juga Kita sudah Sudah selesai ya Sudah di penghujung Penghujung dari pada Podcast Podcast kita pada hari ini Pertama Terakhir Saya mengucapkan terima kasih Karena sudah mau hadir Dan sudah bisa memberkati kita semua ya Amin Praise the Lord Untuk memirsa di rumah Jadi kita dengarkan nasihat dari Bapak dan Ibu ya Jadi Dalam memilih itu harus ikut Harus berdoa dan berserah pada Tuhan Dan jangan banyak standar Dan standar yang paling mutlak adalah Takut akan Tuhan Amin Iya Jadi untuk memirsa Baiklah kita Sudah Kita akan menutup podcast kita Dan Jangan lupa Like dan subscribe Untuk semua social media kita Di At Estetis dan Pol Bandung Terima kasih Sampai jumpa di Next podcast Dadah Iya Sampai jumpa di